Kitab Samuel yang kedua, Pasal 21 Keluarga Saul dihukum Pada pemerintahan Raja Daud terjadi kelaparan selama tiga tahun berturut-turut. Maka Daud menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya. Tuhan menjawab, Bahaya kelaparan itu terjadi karena perbuatan Saul dan keluarganya yang membunuh orang Gibeon. Dan Raja menghimpun orang Gibeon. Mereka itu bukan termasuk orang Israel, tetapi mereka ialah sisa-sisa orang Amori. Orang Israel telah bersumpah untuk tidak mengganggu mereka. Tetapi Saul bermaksud membasminya demi kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang Gibeon, Apa yang dapatku perbuat untuk kamu dan yang dapatku berikan sebagai imbalan dosa-dosa yang telah dilakukan Israel, agar kamu dapat menghormati milik pusaka Tuhan. Mereka menjawab Daud, Emas dan perak bukanlah hak kami untuk menuntut dari Saul dan keluarganya maupun membunuh seseorang dari umat Israel. Daud bertanya lagi, Apa yang dapatku perbuat bagimu? Kemudian mereka menjawab Raja, Saul telah mengkhianati kami dan merencanakan pembasmian kami, sehingga kami tidak lagi mempunyai tempat dimanapun di Israel. Serahkanlah kepada kami tujuh orang anak laki-laki dari Saul. Saul ialah Raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Kami akan menggantung mereka di hadapan Tuhan di Bukit Gibeon, Saul. Daud berkata kepada mereka, Baiklah, aku menyerahkan mereka kepadamu. Raja menyisihkan Mephiboset anak Yonatan. Yonatan anak Saul. Daud pernah bersumpah kepada Yonatan di hadapan Tuhan. Jadi, Raja tidak membiarkan mereka menyakitinya. Raja mengambil Armoni dan Mephiboset. Keduanya anak Saul dari istrinya, Rizpah, anak ayah. Bersama kelima anak laki-laki Merak. Anak perempuan Saul yang bersuamikan Adriel. Anak Barzilai, orang Mehula itu. Mereka semua diserahkan Daud kepada orang Gibeon yang membunuh dan menggantung mereka di Bukit Gibeon di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu mati bersama. Mereka dibunuh pada awal musim menuai. Tepat pada saat panen gandum. Daud dan Rizpah Rizpah, anak perempuan ayah, mengambil sehelai kain karung dan dibentangkannya untuk dirinya di atas Bukit Batu. Sejak awal masa tuayan hingga hujan turun dari langit ke atas mayat-mayat itu, Rizpah tidak membiarkan burung di udara datang menyentuh mayat itu pada siang hari ataupun binatang liar pada malam hari. Ketika orang melaporkan perlakuan Rizpah, anak ayah, dan istri Saul itu kepada Daud, Daud pergi mengambil tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, dari warga kota Yabesh Gilead. Mereka itu telah mencuri tulang-tulang itu dari lapangan umum di Betsan. Tempat orang Filistin menggantungkan mereka setelah Saul dikalahkan di Gilboa. Daud membawa tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, serta ketujuh mayat yang digantung itu. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, di dalam kubur Kish ayah Saul di Zela, tanah Benyamin, dan melaksanakan semua perintah raja. Setelah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Perang dengan orang Filistin Perang berkobar kembali antara orang Filistin dan Israel. Kemudian Daud dan pasukannya bergerak melawan orang Filistin sehingga dia menjadi lelah. Yisbi Benob, salah seorang keturunan orang raksasa, membawa tombak dengan ujung tembaga yang beratnya 3,45 kilogram dan pedang yang baru ingin membunuh Daud. Namun, Abisai, anak Zeruiah, datang menyelamatkan Daud. Dia menyerang orang Filistin dan membunuhnya. Kemudian, pengikut Daud memohon dengan sangat kepada Daud. Mereka berkata, Engkau tidak usah lagi ikut bersama kami dalam peperangan. Jika engkau melakukannya, Israel bisa saja kehilangan pemimpinnya yang terbesar. Selang beberapa waktu kemudian timbul lagi perang melawan orang Filistin di Gop. Ketika itu, Sibkai, orang Husah, membunuh Saf, keturunan raksasa lainnya. Dalam pertempuran lainnya di Gop, melawan orang Filistin. Elhanan, anak Ya'are, Oregim, orang Bethlehem, membunuh Goliath, orang Gad. Gagang tombaknya sebesar balok, alat seorang tukang tenun. Ada lagi pertempuran yang lain di Gat. Ada seorang laki-laki yang tinggi dan besar perawakannya. Tangan dan kakinya masing-masing mempunyai enam jari. Seluruhnya berjumlah 24. Ia juga keturunan raksasa. Ia mengejek orang Israel. Tetapi Yonatan, anak si May, kakak Daud, membunuhnya. Keempat orang itu semuanya keturunan raksasa dari Gat. Mereka dibunuh Daud dan anak buahnya. Amin. 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 Terima kasih.